Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati para pemeriksa Ini diliput langsung oleh media TV Khususnya umat Islam di seluruh Indonesia Dan tentu yang saya hormati sahabat-sahabat media Kesempatan ini saya ingin menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1443 Jriah atau 2022 Masei Yang baru saja kita akhiri Pada kesempatan yang baik ini Ijinkan saya menyampaikan hasil dari Sidang Isbat tersebut Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan Dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI Para pejabat eselon 1 dan 2 di JNB Mas Islam Para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili Para ahli mufalak atau astronomi Perwakilan BMKG Dari Bus KITB Dari Badan Informasi Geospasial Dan dari Planetarium Jakarta Dan tentu juga dari anggota tim Munifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini Dan sebagian mengikuti Sidang dari tempat masing-masing Sidang Isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal Yang tadi disampaikan menjelang mahrib oleh Prof. Thomas Jamaluddin Salah satu anggota dari tim Munifikasi Kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia Pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit Sampai dengan 2 derajat 10,02 menit Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisap Suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal Sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak Dan setelah mahrib Sidang Isbat tadi baru kita mulai Dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan Dalam melaksanakan Sidang Isbat Kementerian Agama Selalu menggunakan 2 metode Yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan Satu dengan yang lain Yaitu metode hisap Atau dengan cara perhitungan Dan metode kedua yaitu metode rukyat Atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal Untuk kita pahami bersama bahwa 2 metode ini Baik metode hisap maupun rukyat Bukan 2 metode yang diperhadapkan Atau dipertentangkan Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain Karena keduanya sama pentingnya Karena itu seorang perhitungan tentu harus menguasai hisap Karena tanpa hisap dia tidak bisa merukyat dengan baik Begitu juga hisap sebagai sebuah hal Yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal Harus dirukyat Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama Selalu menggunakan kedua metode ini Karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain Informasi hitungan hisap telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah Yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik rukyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal Sebagaimana dari 101 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal Sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Oleh karena itu saudara-saudara sekalian Dengan dual tersebut di atas yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia Sudah di atas ufuk akan tetapi Belum memenuhi kriteria Mabim sebaru Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat Serta laporan Rukyatul Hilal Secara mufakat Bahwa 1 Ramadan tahun 1443 hijriah Jatuh pada hari akad 3 April 2022 Masai Ini sidang isbat Hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama Dan tentu kita berharap Mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia Dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia Dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua Sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik Saudara-saudara sekalian ini laporan dari sidang isbat Dan tentu nanti kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Zahidi Yang mewakili Majlis Ulama Indonesia Untuk juga bisa menyampaikan berapa hal yang dianggap penting Yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia Saya persilahkan Bapak Abdullah Zahidi untuk bisa menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para pemirsa Para hadirin Terutama kami hormati kepada Bapak Menteri Agama Bapak Wakil Menteri Agama Bapak Dirjen Bimas Islam Dan seluruh jajaran Kementerian Agama Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Bahwa baru saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Mengenai penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah Yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad Tanggal 3 April 2022 Masehi Yang insya Allah kita akan memulai bersama-sama awal Ramadan Pernyataan ini telah disepakati bersama Tadi pada sidang isbat Antara Menteri Agama Majlis Ulama Indonesia Beserta Ormas-Ormas Islam yang hadir Yang sebelum ditetapkan Bapak Menteri Agama Meminta pertimbangan dari berbagai Ormas Islam Dari hasil pantauan malam hari ini Yang ternyata ada di seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi Tidak melihat Rukyatul Hilal Dengan demikian maka insya Allah Satu Ramadan akan jatuh pada hari Ahad Tanggal 3 April 2022 Kita bersyukur pada Allah SWT Tentunya Sebagian saudara-saudara kita Dari Muhammadiyah Yang akan memulai puasanya esok hari Sabtu Tidak mengurangi arti Kebersamaan kita Kita boleh berbeda Tetapi kita harus tetap Menjaga persatuan dan kesatuan kita Terutama di saat kita melaksanakan Ibadah yang mahasuci Ibadah Ramadan Di bulan yang penuh barokah Penuh rahmah ini Marilah kita jadikan momentum Ramadan Adalah momentum kebersamaan kita Untuk menghindari segala Perselisihan, perbedaan Yang ada di tengah-tengah kita Karena ikhtilafu umati rahmah Perbedaan yang ada adalah Membawa rahmah selama Kita senantiasa Mengacu kepada Bagaimana kita menyatukan hati kita Bersama-sama Untuk membangun Bangsa dan negara ini Itulah beberapa hal Yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Ramadan Tahun ini Dapat kita isi Dengan banyak amal-amal kebaikan Dengan ibadah Kesolehan ibadah kita Kesolehan sosial kita Terhadap masyarakat sekitar Sehingga ibadah Ramadhan Ibadah puasa tahun ini Akan mempunyai makna yang khusus Dalam hidup dan kehidupan kita Terima kasih atas segala perhatiannya Dan tentunya kepada Bapak Menteri Agama Dan seluruh jajarannya Kami ucapkan terima kasih Atas segala Perdulian dan partisipasinya Dalam kegiatan keumatan ini Ya'anallah wa'ayakum wa'ajmai'in Wal'abhu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi PES ini, izinkan kami mengimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tetap menjaga keamanan, persatuan, dan ketertiban agar kita tetap menjaga, bisa menjaga masyarakat kita menjadi masyarakat yang benar-benar, moderat, dan toleran dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 jiriah bagi seluruh umat Muslim di Indonesia. Demikian, dan mari kita tutup konferensi PES ini dengan bersama-sama membaca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton